Hai semuanya, di video kali ini saya mau ngajarin ke kalian bagaimana cara menghitung hari perkiraan lahir Jadi terbagi menjadi dua cara Cara yang pertama adalah untuk HPHT dari bulan Januari sampai Maret menggunakan rumus plus 7, plus 9, plus 0 Sedangkan untuk hari pertama, hari terakhir dari bulan April sampai bulan Desember menggunakan rumus plus 7, plus 3, plus 1 Di sini sudah saya tulis keterangannya bahwa plus 7 ini adalah untuk tanggal, plus 9 untuk bulan, dan plus 0 untuk tahun Begitu juga yang di bawahnya, plus 7 untuk tanggal, minus 3 untuk bulan, plus 1 untuk tahun Agar lebih paham, langsung saja ke contoh kasusnya Jadi contoh yang pertama Seorang wanita mengalami HPHT terakhir pada tanggal 7, bulan 2, 2018 Nah, karena HPHT terakhir yang jatuh pada bulan kedua atau bulan Februari Maka menggunakan rumus plus 7, plus 9, plus 0 Kita jumlahkan Maka didapatkan hasil Tanggal 14, bulan 11, tahun 2018 Merupakan HPHT terakhir dari hari perkiraan lahir Nah, untuk kasus yang kedua Saya akan memberikan contoh lagi Contoh Seorang wanita HPHT terakhir yang jatuh pada tanggal 8, bulan 7, 2018 Maka, karena HPHT terakhirnya itu Bulan ketujuh, maka menggunakan rumus plus 7, minus 3, plus 1 Kita jumlahkan saja masing-masing Maka didapatkan hasil bahwa HPHT-nya akan jatuh pada tanggal 15, bulan 4, 2019 Nah, mungkin ini adalah video singkat saya mengenai cara menghitung hari perkiraan lahir Jika masih bingung dan ada yang ditanyakan, silakan langsung di kolom komentar saja Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe So, sekian dari video ini, terima kasih